Halo teman-teman, salam sehat selalu. Ketika saya mengupload konten video ini, saya sudah hari yang kedua berada di kota Manado. Sedang berkunjung ke orang tua dan saya harus berbicara tentang kelanjutan dari babak 16 besar atau perdelapan final di leg kedua UCL yang berlangsung pada Kamis dini hari. Dan ada dua hasil yang berbeda dari perkiraan sebelumnya. Salah satu yang di luar dugaan adalah tumbangnya Lafetia Signora. Signornya tua Juventus yang tumbang di kandang sendiri dengan angka yang sangat telat. Ini tidak bisa yang menduga bahwa Juventus yang diasuh oleh Massimiliano Allegri, kala dengan 0-3. Mereka tidak mampu membuat sebiji gol pun ke gawang Villarreal. Bahkan Villarreal bisa berpesta gol, walaupun itu terjadi di 14 menit terakhir. Sejak menit ke-78 gol dari penalti Herat Moreno yang dilanjutkan dengan Pau Torres dan dikunci dengan penalti juga dari Gronevelt, pemain depan dari Villarreal. Ini kejutan besar. Karena saya sendiri juga mengunggulkan Juventus untuk bisa lolos. Kalau bisa melihat bagaimana mereka punya kedalaman skuad yang bagus, bermain juga di Stadion Juventus, markas mereka. Apalagi Juventus sedang bagus juga di Serie A. Namun akhirnya terjungkap dari Villarreal. Dan Villarreal sudah mengenapkan bahwa Spanyol ini hadir dengan 3 klub di babak perempat final. Sebelumnya Real Madrid sudah mengkunci 1 tiket dan diikuti oleh ATM, Atlético Madrid. Dan sekarang Villarreal, tim asuhan Unai Emery ini, bisa membuka juga harapan bagi Spanyol, meraih gelar di UCL dengan 3 wakil mereka. Mereka selamat buat Villarreal. Namun tidak ketinggalan juga Inggris mewakilkan 3 klubnya untuk hadir di babak perempat final. Setelah Chelsea, The Blues menang kembali 2-1 atas Lille di Stadion Pierre-Maurie di Kota Lille di utara Perancis. Ini kemenangan kedua yang diraih Chelsea setelah di Stamford Bridge. Mereka menang dengan clean sheet 2-0 dan dilanjutkan dengan 2-1 setelah bangkit dari ketertinggalan mereka. Saat Burak Yilmaz membuat gol dari penalti untuk Lille, namun direspon dengan 7 menit kemudian. Di akhir bawah pertama, gol balasan dari Christian Pulisic. Sebelum Cesar Aspiliqueta memantapkan langkah The Blues lolos ke delapan besar dengan gol dia di menit ke-71 dan tim asuhan Thomas Tuchel meraih kemenangan 2-1. Ini mengulangi pada pilihan Champions juga sebelumnya di penyisian grup di mana Chelsea itu menang dua kali juga melawan tim yang sama, Lille. 2-1 dan 2-1. Namun yang perlu saya ingin katakan di sini bahwa lagi-lagi mental dari Chelsea yang luar biasa. Mereka itu bangkit dari ketika gawang dari Mendy ke bebolan dan tidak perlu lama untuk bisa menyamakan kedudukan. Di bawah pertama, memang mereka kelihatan kurang begitu bagus bisa bermain. Sebelum bisa mendapatkan ritme permainan mereka setelah menyamakan 1-1 dan di bawah kedua ini jauh lebih bagus oleh Chelsea. Dan diakui juga oleh Thomas Tuchel. Bahkan dalam 20 menit pertama, Tuchel juga menilai tim ini tidak begitu sesuai dengan keinginan dia. Kurang bagus. Dia salah menerapkan sebuah taktik dalam 20 menit pertama. Sebelum mereka berkembang dengan baik. Dan Tuchel menyorot bagaimana mental dari pemain-pemain yang luar biasa. Tidak terpengaruh dengan situasi yang ada sejauh ini yang kita tahu bersama. Bagaimana keadaan dari Chelsea ya. Setelah ada pembekuan dari pemerintah Inggris terhadap semua aset Roman Abramovic. Tapi kita bisa melihat lima laga terakhir di semua kompetisi Chelsea itu tidak kalah. Setelah terakhir kalah adu penalti di Wembley dari Liverpool di Karabau Cup dan mereka sampai di Kamis pagi. Bahkan ini pertandingan sebenarnya bagi Chelsea itu cukup dengan bermain imbang. Kosong-kosong satu-satu mereka akan lolos. Kalah pun satu-kosong kan mereka tetap lolos karena sudah menang dua-kosong. Tetapi mereka masih bisa menang. Jadi kita bisa melihat ya. Spirit. Ya. Semangat dari pemain-pemain Chelsea. Bukan saja ingin mengakhiri pertandingan dengan imbang. Karena mereka sudah aman. Tetapi mereka bermain fokus untuk memenangkan laga. Ini yang disukai oleh Thomas Tuhal. Bahkan dia bisa mengatakan di akhir pertandingan. Ini brilian. Mereka memandang bahwa bermain sepak bola harus fokus. Tidak boleh berpikir hal-hal yang lain. Fokus selama laga sampai berakhir. Dari menit pertama sampai menit 90. Tercura di lapangan. Dan lihatlah bagaimana Tuhal bisa memainkan. Dan ini saya pikir dengan formasi yang kita tahu bersama. Biasanya Tuhal bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1. Pengembangan varian dari pola 3-4-3. Akan berubah di depan dengan bermain Valsenheim. Biasanya dimainkan oleh Kai Havertz. Tetapi melawan Lille ini kelihatannya di bermain tetap dengan tiga pemain back. Di belakang. Di depan Mendy itu ada Christensen. Ada Silva dan Rudiger. Namun ada lima pemain gelandang. Dia mendorong itu Alonso di kiri. Dan juga Aspiri Kueh tadi kanan. Dan yang menarik. Ada tiga pemain yang dimainkan secara bersamaan. Ini mungkin jarang terlihat ya. Bahwa Ngolo Kante, Jorginho, dan Mathieu Kovacic bermain beriringan lepangan. Biasanya kan hanya dua di sini yang akan ditempatkan. Entah Jorginho dan Kante. Kante Kovacic. Atau Kovacic dan Jorginho. Ini yang selalu dimainkan. Tapi tiga-tiga dimainkan. Kalau melihat dari sini. Dengan tiga pemain ini bermain. Ini yang menyulitkan. Dan Tuhel memang sangat jeli. Tahu. Bahwa. Lille itu punya dua gelandang yang kuat. Yang hebat. Zeka. Dan Benyamin Andre. Ini yang menopang. Burat Hilmas di depan. Dan Jonathan David. Penyerang terbaik dari Lille. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menguatkan di tengah. Dan Mathieu Kovacic itu bisa. Mengontrol keberadaan. Keberadaan dari seorang Benyamin Andre. Dan itu berhasil dijalankan dengan baik. Termasuk dengan Kante. Yang melihat pergerakan selalu dari Seeka ya. Sehingga dua pemain ini tidak bisa berbuat banyak. Itu yang membuat. Lille ini sulit masuk lebih jauh ke dalam pertahanan Chelsea. Bahkan. Satu-satunya on target yang dimiliki Lille itu. Dari lapan persobaan mereka menembak. Itu terjadi dengan hanya. Gol. Dari titik putih yang dilakukan oleh. Hilmas. Burat Hilmas. Setelah itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu begitu kuat ya. Lini tengah dari Chelsea ini. Hanya dua yang ada di depan. Yang ditampilkan ya. Termasuk dengan Kai Havert tentunya. Yang ada di sana. Dengan Pulisic. Jadi. Ini suatu taktik. Yang dikembangkan oleh Thomas Tuhal. Walaupun ada lima pergantian di Bapak Godoy yang dilakukan. Termasuk. Mason-Mohon Mas. Dimainkan. Hakim Sheikh juga ada. Loftus Cik. Bahkan Lukaku. Ikut dimainkan. Di sana. Dan ada Caloba. Tetapi kalau dari Bapak pertama di Starting Eleven. Saya lihat memang ini. Luar biasa. Tidak selalu yang kita bisa melihat bahwa tiga pemain ini serentak dimainkan. Mungkin ada satu dua kali. Tapi kalau bermain di pertandingan ini. Karena bagi Tuhal mereka tidak boleh kalah. Walaupun hanya imbang yang mereka cari. Tapi tidak. Memang harus bisa menang. Makanya mereka tahan di tengah ini. Sulit. Berbuat banyak. Tidak berkutik. Itu yang membuat. Yang bikin rasa frustrasi dari Jonathan David. Sehingga ia ditarik keluar oleh Yoselin Governe. Pelatih dari Lille. Karena tidak bisa mendapatkan satu on target pun dari Jonathan David. Yang memang diandalkan. Inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Lille. Menghadapi selain lini belakang Chelsea yang kuat. Di antara Rudiger. Syilva dan Chris Tenson. Mereka punya tiga gelandang. Yang luar biasa. Yang memainkan peran dengan sangat baik. Dan rencana Tuhan memang berhasil. Terutama di bawah kedua. Mereka mampu mengontrol laga. Sehingga tidak ada lagi gol penyama kedudukan dari Tuhan rumah. Chelsea harus bisa mempertahankan. Kemenangan yang mereka raih ini. Untuk mereka membawa pulang ke London. Memberikan mereka rasa percaya diri. Menatap di laga lapan besar. Nanti siapapun lawannya. Setelah pertandingan ini. Konsentrasi ke depan adalah. Jumpa Middle East Bro. Di perempuan final Piala FA. Dimana Chelsea juga harus bisa. Mempuking satu tiket. Bisa lolos ke babak semifinal. Ini target ke depan. Karena mereka sudah bisa melewati. Laga. Melawan. Lille. Jadi mereka melengkapi dengan gogurnya. MU. Kini tinggal Chelsea. Yang mendampingi City dan Liverpool. Sama seperti tiga wakil Spanyol. Jadi ada lapan tim yang masuk ini. Dua yang bukan dari Spanyol. Tentunya dalam Inggris. Ada Bayern München. Ini tim favorit saya. Yang saya berharap. München bisa mengganggu keberadaan wakil-wakil Inggris dan wakil Spanyol. Satu lagi adalah Benfica. Yang membuat kejutan menjungkalkan Ajax. Di Amsterdam Arena. Dengan gol Nunes ya. Pada pertandingan Rabu Dinihari. Jadi itulah lapan tim yang sekarang berada di babak perempat final. Dan nantinya akan diundi. Pasti Anda yang mengikuti kuis yang saya berikan. Terutama banyak yang salah pasti. Untuk laga Juventus dan Villarreal. Tidak ada yang pasti yang akan menebak Juventus kalah dengan 0-3. Ini nanti tim saya juga lagi mencoret-coret, menseleksi semua. Mengumpulkan data-data semua dari awal, dari pertandingan sebelumnya juga. Yang melibatkan MU dan ATM. Ajax dan Benfica. Sampai pada pertandingan Kamis ini hari. Antara Lille dan Chelsea. Termasuk Juventus dan Villarreal. Mungkin Anda yang menjagokan Chelsea. Terutama penggemar Chelsea ini. Pasti ada banyak juga yang menebak Chelsea menang. Dengan skor 2-1. Nah kita akan tunggu. Akan diumumkan pada pekan depan. Sebelum giveaway dari PT SKA Prima Eva ini dikirim kepada Anda semua. Baik kaos Leones maupun sendal yang disiapkan. Dari Verde 3. Antara warna hijau, hitam dan marun. Jadi kita akan lihat ini. Siapa yang menebak dengan benar Chelsea? 2-1. Chelsea bisa menang. Kalau Lille menang 1-0. Mungkin banyak juga yang meleset. Tetapi kalau Chelsea menang saya rasa ini banyak. Saya juga belum lihat. Mensortir tentang berapa banyak yang menebak Chelsea dengan benar. Berapa banyak yang menebak Villarreal bisa menang dengan 3-0. Termasuk berapa banyak yang menebak ATM bisa menang. Melawan MU setelah dan juga Benfica mengalahkan Ajax. Jadi sekali lagi saya bisa mengatakan disini selamat. Buat Villarreal dan buat The Blues. Chelsea yang melengang ke delapan besar. Undian segera dilakukan. Kita akan lihat siapa melawan siapa. Ini rame. 8 tim yang punya kualitas yang sama saya pikir ya. Untuk bisa ini. Bertarung di bawah perempat final. Bisa saja bertemu ini. City melawan Liverpool. Bisa saja. City melawan Chelsea. Liverpool melawan Chelsea. Kemudian Villarreal melawan Madrid. Atau ATM melawan Madrid. Duel derby kota Madrid. Atau ATM dengan Villarreal. Bisa juga City ketemu dengan Bayern München. Atau Bayern München dengan Liverpool. Atau Madrid dengan Bayern München. Kita akan tunggu. Bahkan Chelsea bisa dengan München. Atau Chelsea kembali dengan Madrid. Atau Chelsea dengan ATM. Yang paling enak tentunya kalau siapa yang ketemu Benfica. Bukan Benfica tim yang ece-ece. Tetapi bisa diatasi ya. Kalau baik itu Munsen. Madrid. City. Chelsea. Liverpool. Ketemu Benfica pasti lolos. Kalau Benfica ketemu Villarreal. Ini yang seru. Berimbang. Atau ketemu dengan Atletico. Ini seru. Tapi kalau Benfica ketemu dengan tim yang saya katakan tadi. City, Liverpool, Chelsea, Madrid. Dan Bayern München. Selesai. Ini tentunya mereka akan berharap. Siapa akan ketemu Benfica. Semua mencari ke Benfica. Kita lihat aja nanti. Atau dengan Villarreal. Walaupun Villarreal itu mengalahkan Juventus. Oke. Sampai disini pembicaraan saya dengan review hasil pertandingan di leg kedua. Babak perempat. Perdelapan final. UCL. Ciao. uds Podium musik. Sampai. Sampai.